Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Sebelumnya perkenalkan nama saya Mawadjari Dengan nomor BP1901-02424 Dari Pelisian Negeri Padang Pelusahaan Teknik Nitro, Program Studi Teknik Listrik Dengan kelas 2 PLN Dimana dengan tujuan saya membuat video kali ini adalah Untuk menjawab soal ujian akhir semester Dari Matakulah Sistem Distribusi Tenaga Listri 2 Dengan dosen pengampu Bapak Junaid Diasro, SSTMT Nah sebelumnya untuk soal tersebut ada 2 tipe Yang pertama itu untuk menjawab pertanyaan Dan yang kedua itu penjelasan dari Excel yang telah kita buat Yang pertama untuk menjawab pertanyaan itu ada Tentang energi listrik Ada konsumsi energi listrik Ada identifikasi konsumsi energi listrik Dan terakhir yaitu tentang SAIDI dan SAIFI Terus untuk penjelasan Excelnya Pertama itu ada identifikasi pemakaian energi listrik Yang kedua kapasitas travel pasang dalam Yang ketiga SAIDI dan SAIFI Yang keempat kapasitas beban existing Yang kelima yaitu tentang menghitung konsumsi energi Oke langsung saja Untuk yang pertama yaitu tentang energi listrik Energi listrik merupakan energi utama Ini butuhkan bagi peralatan listrik Untuk membagikan tenaga, cahaya, atau energi aplikasi lainnya Sehingga sangat penting gunanya energi listrik bagi kehidupan kita Untuk menyalakan atau menyalakan sebuah lampu Untuk beraktivitas kita sebagaimana mesinnya Yang kedua tentang konsumsi energi listrik Konsumsi energi listrik atau KWH Merupakan besarnya daya syarap Dalam bentuk kilowatt energi Pada perubahan listrik dalam satu waktu atau jam Dalam satu waktu itu jam Meskipun konsumsi energi listrik ini Yang ditarik oleh peralatan listrik Hanya mengindikasikan jumlah daya listrik Yang telah digunakan oleh peralatan tersebut Selama peralatan tertentu Ukuran energi listrik dalam satu waktu jam Menyitakan jumlah warna yang telah digunakan Dalam satu waktu tertentu yaitu jam Selanjutnya yaitu identifikasi konsumsi energi listrik Yaitu identifikasi sendiri merupakan kegiatan mencari Menemukan, mengumpulkan, meneliti, daftarkan Mencatat data dan informasi dari kebutuhan lapangan Sehingganya dapat disimpulkan bahwasannya Identifikasi konsumsi energi listrik Adalah kegiatan untuk menemukan informasi Yaitu berupa data, berupa konsumsi energi listrik Yang digunakan untuk kebutuhan lapangan Lalu selanjutnya ada Saidi dan Saifi Yang pertama yaitu Saidi Saidi yaitu System Average Interruption Duration Index Jadi merupakan indeks antara durasi Atau lamanya gangguan pada sistem tersebut Rumusnya yaitu perbandingan antara total durasi Atau lamanya gangguan berkelanjutan dalam setahun Dengan jumlah konsumen Yang selanjutnya ada Saifi Yaitu System Average Interruption Frequency Index Dimana dia merupakan nilai dari Nilai indeks dari data-data frekuensi gangguan pada sistem tersebut Kemudiannya ada perbandingan total gangguan berkelanjutan dalam setahun Yaitu jumlah interupsi dengan jumlah konsumen Selanjutnya kita langsung ke penjelasan Excel Yaitu tentang identifikasi pemakaian energi Dengan identifikasi pemakaian energi listrik Nah disini sudah terdapat Excel Tentang pemakaian energi listrik yang ada di rumah saya Dimana disini telah saya buat tentang dana Sebenarnya yang ada di rumah saya Dimana terdiri dari teras, garasi, ruang tamu, kamar tidur pertama dan kamar mandi pertama Ruang tengah, ruang keluarga, kamar tidur dan kamar mandi kedua Serta dapur Nah untuk pemakaian energi hari per harinya Disini saya juga sudah membuat beberapa jenis beban Yang pertama di teras itu ada lampu, garasi ada lampu juga Ruang tamu ada lampu, ada kipas angin dan ada kontak-kontak Kamar tidur itu ada lampu, ada kipas, ada AC dan ada juga kontak-kontak Selanjutnya ada kamar mandi itu ada lampu Kamar tidur itu ada lampu, kontak-kontak, ada kipas angin Lalu ruang tengah ada lampu, ruang keluarga ada lampu Kipas angin, kontak-kontak dan dapur ada lampu Dimana lampu yang ada disini ini Sudah diselesaikan beban ruatnya Dengan keadaan yang seperti adanya Lalu disini juga ada tabel untuk pemakaian harinya Misalnya ini ada hari Senin Durasi pemakaiannya per hari Nah sebelum untuk mengisi ini Penting untuk saya untuk mengisi daya yang ada disini Dengan total berapa banyak barang atau lampu tersebut Sehingga daya total ini merupakan perkalian antara daya dengan volume Misalnya kita dapat dengan data seperti ini Nah untuk durasi pemakaian perharinya Ini sudah dijelaskan, dirincikan dari jam 1 malam Sehingga jam 1 pagi malam hingga jam 24 malam Nah disini tabel yang terisi adalah tabel ketika Bumpa tersebut hidup Misalnya pada jam 5 itu ada lampu hidup pada kamar tidur A Selama 3 jam Dan seterusnya Nah disini juga ada berapa lama kita memakai Beban tersebut selama 1 hari Misalnya disini ada lampu teras Itu diunakan selama 6 jam per hari Lalu disini ada Disini ada konsumsi energi per hari Dalam satuan kilowatt Sehingga rumusnya yaitu pertahanan antara Berapa jam digunakan Dikali dengan Dikali dengan total daya atau wattnya Dibagi dengan 1000 Karena ini dalam untuk kilowatt Lalu untuk konsumsi energi per harinya Dalam bentuk kalori Itu sudah dikonversikan antara watt dengan Joule atau kilokalori Nah disini untuk pemakaian Rupiah atau berapa banyak Yang harus dibayarkan dalam perharinya Dan ini juga perbebannya Dikali dengan harga PLN Itu seri besar 1.444.070 rupiah Dengan Dengan pelanggan 1.300 VA Nah untuk selalu didapatkan jumlahnya Itu sebesar 10.000 per hari 10.421 rupiah per hari Dengan penggunaan sebesar 7,21 kilowatt per hari Nah disini juga sudah Saya buat Untuk pemakaian per jamnya Sehingga nanti dapat Bisa didapatkan data Beban punca atau beban maksimumnya Yaitu sekitar pukul 18.00 sampai tengah Sampai dengan 20.00 Atau lebih tepatnya Nah sorry Maaf Itu beban puncaknya pada pukul 23.00 sampai dengan 24.00 Sebesar 650 Watt Nah dibawahnya juga sudah terdapat Rangkuman Untuk biaya yang digunakan Sama Satu hari tersebut Dengan Jam yang telah digunakan Jadi Didapatkan tentang energi Sebesar 7,21 kilowatt Dengan Biaya Sebesar 10.421 rupiah Dan ini adalah Kursus pemakaian energi Pada hari Senin Lalu untuk Rekapitulasi Pemakaian energi Energi Hari Senin sampai dengan Sabtu Itu sudah ada Rekapan hari Senin Sampai dengan Sabtu Disini sudah terdapat Semuanya sudah terintegrasi Dengan Beberapa sheet yang ada Disini Dengan Total pemakaian energi Itu sebesar 40,664 Watt 40,664 Watt Sehingga Didapatkan Total biaya Untuk energi Yang telah digunakan Pada rumah saya Itu sebesar 58,747 1028 rupiah Nah lalu Ada perhitungan tagian Pemakaian listrik Itu Saya sudah mendapatkan Data pada bulan April Dari bulan April Dari bulan Desember 2020 Hingga bulan April 2021 2021 Dengan Tarif pelanggan Yaitu R1 TN Dengan Total daya 1.300 MIA Nah Untuk pemakaian bulan Pemakaian bulan Dan pemakaian bulan Itu saya mendapatkan Data dari Aplikasi PN Mobile Sebenarnya Didapatkan datanya Misalnya pada bulan April Itu pemakaiannya Pada awal bulan Pada awal bulan Atau akhir bulan Maret Itu sebesar 20,762 Sedangkan pada akhir April Terdapat pemakaian beban 20,931 Sehingga Untuk pemakaian Kilowatnya Itu sebesar 169 Watt 169 Kilowat Dengan Rumus dari Pengurangan Pengurangan Pemakaian beban Diburang Pemakaian bulan Sehingga Ketika dikalikan Dengan Total lagihan Eh total Biaya Yaitu 1.444 70 rupiah Itu didapatkan Totalnya Sebesar 244.000 154.000 244.000 154.000 Rupiah Dengan Biaya jalan umum Sebesar 10% Yaitu 24.415 Rupiah Sehingga Total Stagian saya Pada bulan April Yaitu Sebesar 268.570 Rupiah Nah Untuk Untuk Pemakaian Ini diperkirakan Misalkan Misalkan Jumlah KWH Yang saya dapatkan Yaitu Misalnya Saya membayar Sebesar 60.000 Rupiah Sehingga Saya mendapatkan Jumlah Pemakaian Yaitu Sebesar 41.53 Kilowatt Perjam Lalu Untuk Senin Saya mendapatkan Data Tadi Sebesar 7.21 Kilowatt Untuk Penggunaan Sama Senin Sehingga Energi Yang bisa saya pakai Selanjutnya Sebesar 34.42 Kilowatt Lalu Saya pengurangan Pada hari Selasa Rabu Kami Jumat Sabtu Itu Sesuai Dengan Data Yang sudah Saya dapatkan Sehingga Pada Akhir Minggu Saya mendapatkan Star Tagian Sebesar 0.87 Watt Itulah Untuk Identifikasi Pemakaian Energi Listrik Yang ada Di Rumah Saya Sesuai Tentang Kapasitas Trafokas Yang Dalam Nah Untuk Pasang Dalam Sendiri Ini Sudah Saya Buat Datanya Yang pertama Yaitu Kapasitas Beban Merupakan Merupakan Pertalian Dari V Dikali I Dikali Cos P Dikali Dengan Akar Iga Yaitu Karena Tiga Fasa Sehingga Didapatkan Untuk Gedung Administrasi Kapasitas Bebannya Sebesar 198 Untuk Labor Mekanik Sebesar 154 Kilowatt Untuk Gedung Elektron Sebesar 168 Gedung Sipil Itu 154 Kilowatt Fasum Itu Sebesar 70 Kilowatt Gedung Guli Sebesar 45 Kilowatt Dan Gedung BKM Itu Sebesar 35 Kilowatt Sehingga Didapatkan Total Kapasitas Beban Dalam Satu Jaringan Itu Sebesar 723 Kilowatt Nah Disini Sudah Terdapat Pelapa Makan Beban Kilowatt Itu Misalkan Di gedung Akademik Itu pada Pukul 0 Sampai 6 Itu Terjadi Pemakaian Sebesar 3% Sehingganya Untuk Beban Yang telah Dipakai Itu Kapasitas Beban Total Kapasitas Beban Dikali Dengan Persentase Berapa Persen Digunakan Dikali Dengan Berapa Lama Penggunaan Sebesar Menjam Begitu Juga Dengan Serusnya Dengan 7 Dengan 7 Buah Gedung Gedung Ini Lalu Dengan Total KWH Yaitu Penjumlahan Dari Pukul 6 Sampai Dengan Pukul 24 Sehingga Didapatkan Gedung Akademik Yaitu Total KWH 605 KWH Nah Total Genial Sendiri Itu Merupakan Pekalian Antara Total KWH Dengan Harga Yang Diberikan Oleh PLN Yaitu Sebesar 1325 Rupiah Untuk Gunaan Gen Set Sendiri Itu Merupakan Perkalian Antara KWH Dengan Dengan Kalori 1 KWH Dengan 1 KWH Dengan Kalorinya Sehingga Dapatkan Kalori Yang Harus Dibutuhkan Sebesar 520 247 Sehingga Dibutuhkan Minyak Segesar Sebesar 74 Liter Dengan Tadian Itu Sebesar 274 Itu Perkalian Antara Liter Minyak Dengan 1 Liter HSD Demand Maksimum Untuk Individu Adalah Perkalian Antara Poban Puncak Dibagi Dengan Lama Waktu Sedangkan Untuk Demand Maksimum Kelompok Merupakan Penjumlahan Dibagi Dengan 24 Diversitas Sendiri Merupakan Pembagian Jumlah Demand Maksimum Dari Tiap Kelompok Dibagi Dengan Jumlah Maksimum Dari Gabungan Kelompok Sehingga Didapatkan 88 Dibagi Dengan 25 Sebesar 3 50 Lalu Demand Factor Sendiri Itu Merupakan Penjumlahan Dari Pembagian Dari Beban Per Demand Maksimum Individu Sehingga Didapatkan Nilai Sebesar 0 29 Lalu Untuk Lort Factor Yang Itu Merupakan Pembagian Antara Demand Maksimum Untuk Kelompok Dibagi Dengan Demand Maksimum Per Individu Sedangkan LLF Sendiri Adalah Beban Berfactor Yaitu 0,3 Dikali FB Atau Lort Factor Disama Dengan 0,7 Dikali Lort Factor Dikotekan Sedangkan Untuk Saidi Dan Saidi Sendiri Yang Pertama Saidi Jadi Saidi Sendiri Saya Misalkan Didapatkan Pada Gedung Gedung Administrasi Disini Terdapat Data Misalkan Data Kalau Ada Dalam Gedung Itu Yang Padam Atau Blackout Dan Menyala Nah Disini Sedangkan Saidi Sendiri Adalah Berapa Lama Durasi Total Durasi Padam Dari Situ Sistem Dan Disini Disini Ada Ada Beberapa Data Yang Bisa Diambil Sehingga Bisa Diisi Data Seperti Ini Dibagi Dengan 7 Karena Konsumen Yaitu Ada 7 Ada Gedung Administrasi Labor Mekanik Ada Gedung Elektro Ada Gedung Sipil Ada Fasum Ada Gedung Gula Dan Gedung KPM Nah Untuk Data Dibawah Sendiri Merupakan Data Total Yang Dibutuhkan Oleh Satu Jaringan Yang Ada Di Polite Negeri Padang Dengan Total KWH Dan 4545 KWH Dengan Total Tagian Sebesar 6 Juta 22 781 Rupiah Itulah Untuk Tapas Servo Pasan Dalam Selanjutnya Ada Perhitungan Saidi Dan Saidi Nah Saidi Sendiri Itu Average Interruption Duration Index Dimana Saidi Merupakan Indeks Rata-rata Dorasi Atau Ramanya Gangguan Pada Sistem Rumusnya Yaitu Perbandingan Antara Total Dorasi Atau Ramanya Gangguan Berkelanjutan Dalam Setahun Dibandingkan Jumlah Konsumen Sedangkan Saidi Yaitu Systemic Average Interruption Frequency Index Itu Perbandingan Nilai Indeks Rata-rata Frequency Gangguan Pada Sistem Rumusnya Yaitu Perbandingan Total Gangguan Berkelanjutan Dalam Setahun Yaitu Jumlah Atau Jumlah Interruption Dengan Jumlah Konsumen Nah Disini Ada Laporan Saidi Densi Komulatif Penyulang GIPLM F02 F126 Pertahun 2018 Sampai Dengan Tahun 2020 Nah Untuk Saidi Sendiri Yaitu Pembagian Antara Jumlah Jam Dikali Pelanggan Padam Dikali Dengan Jumlah Dibagi Dengan Jumlah Pelanggan Perpenyulang Dimana Jumlah Jam Dikali Pelanggan Yang Padam Yaitu Sebesar 68 Sebesar 68 679 15 Jam Dan Untuk Pelanggannya Perpenyulang Yaitu 2417 Sehingga Didapatkan Siding Yaitu Sebesar 28 42 Sedangkan Untuk Siding Yang Sendiri Yaitu Jumlah Pelanggan Yang Padam Dibagi Dengan Jumlah Pelanggan Penyulang Dimana Jumlah Pelanggan Padam Yaitu Sebesar 76 20 601 Kali Dengan Jumlah Pelanggan Sebesar 2417 Sehingga Didapatkan Siding Yaitu Sebesar 31 1,55 Selanjutnya Ada Kapasitas Berbeda Existing Kapasitas Berbeda Existing Ini Sendiri Saya Mengambil Data Dengan Tugas Yang Ada Yaitu Sebesar Dengan 5 Buah Gardu Dengan 5 Buah Trafo Sehingga Dapat Dana Dana Sendel Seperti Ini Terdiri Dari 5 Trafo Dan 50 Tiang Dengan Dengan Data Yang Yang Didapat Sebanyak Sebesar Sebanyak Sebanyak Ini Misalnya Misalnya Ini Mantap Perumahan Gardu Satu Dari GTR Satu Sampai T10 Itu Menggunakan Tipi Construksi Seperti Apa Spun Pengantarnya Yaitu A Itu Sejauh Apa Dengan Dalam 1 M Lalu Berat Pengantarnya Itu Sudah Dindukan Sebesar 0,135 Kilogram Per M Lalu SHG Yaitu Landung Itu Sebesarnya 1,2 Sehingga Untuk Panjang Pengantarnya Dapat Data Seperti Ini Dengan Puna Anexcel Lalu Intifikasi Intanggi Listrik Jaringan Distribusi Penyulang A S-16 Itu Untuk Perumahan Itu Ada 5 Trafo Dengan Bebannya Adain 200 250 KVA 200 Dan 250 KVA Dengan Jumlah Konsumen Yaitu Trafo Gardu 1 Itu Ada 131 Konsumen Trafo 2 Ada 142 Konsumen Trafo 3 Ada 132 Konsumen Trafo 14 Ada 145 Konsumen Dan Trafo 5 Ada 132 Konsumen Sehingga Dapatkan Beban Faktor Itu Diambil Dari Data Ini Misalnya Pada Beban T1 Yaitu Atau Beban Gardu 1 Itu Ada Data Misalkan Persentase Lama Penggunaan Yaitu 94,32 Yaitu Pertalian Antara Daya Konsumen V Dikali I Dikali Dengan Jumlah Konsumen Eh Sorry V Dikali I Dikali Efesiensi Dikali Dengan Jumlah Konsumen Dibagi Dengan 1000 Karena Kilo Sehingga Beban Totalnya Yaitu Persentase Beban Dengan Persentase Dikali Dengan Beban Sehingga Didapatkan 22,6368 Dengan Konsumsi Yaitu Tarang Beban Total Ini Dikunakan Dengan Lapa Waktu Penggunaan Diabatkan Dengan Data Seperti Ini Begitu Juga Dengan Beban Kedua T3 T4 Dan T5 Nah Untuk Losa Sendiri Itu Dibutukan Sebesar 2% Dan Daya Serah Konsumen Ini Merupakan Fungsi Excel Lalu Untuk Referensi Bahan Ini Dapatkan Dari Misalkan T1 Kita Menggunakan Berapa Banyak Kebutuhan Sehingganya Nanti Ini Perkalian Kita Menggunakan Untuk T1 Itu Sudah Sebesar 30 Berarti Ini Nanti Dikali 30 Kalau T2 Sebesar 11 11 Tiang T6 Ada 2 Tiang T10 X Ada 2 Tiang T8 Ah Itu Ada 2 Tiang T3 Ada Ada 3 Dan T14 Itu Ada 5 Tiang Setelahnya Itu Sudah Menghitung Konsumsi Energi Nah Untuk Tugas Itu Sudah Sudah Passoal Itu Memisalkan Beban A Ada Kompor rumah tangga Dengan Menyalah Beban Itu Pukul Pukul 24 Sampai 8 8 Sampai 12 12 Sampai 12 Sampai 22 Dan 22 Sampai 24 Lalu Untuk Beban B Itu Ada Kelompok Industri Yang Menyalah Pada Pukul 8 Sampai 2 Siang Lalu Ada Beban C Kelompok Usaha Dari Pukul 15 Sampai 22 Lalu Untuk Pertanyaannya Ada Tentukan Faktor Beban Harian Dan Tentukan Faktor Diversitas Dan Membuat Kurvanya Dari Data Tadi Bisa Saya Distribusikan Ke Data Tabel Data Misalnya Jam 24 Sampai 18 Itu Beban A Digunakan Sebesar 40 KW 8 Sampai 12 Itu Beban A Digunakan Sebesar 60 KW 12 Sampai 15 Itu 90 KW 12 Sampai 15 Sampai 90 KW 15 Sampai 18 Itu Sebesar 90 KW 18 Sampai 22 Itu Sebesar 180 KW Beban 22 Sampai 24 Itu Sebesar 50 KW Sedangkan Untuk Beban B Nyala Pada Pukul 8 Sampai 14 Sehingga Digunakan Beban Sebesar 210 KW Lalu Untuk Beban C Itu Pada Pukul 15 Sampai 22 Itu Sebesar 40 KW Sehingga Untuk Beban Total Yang Ini Merupakan Penjumlahan Dari Beban A Beban B Dan Beban C Dan Rentang Waktu Ini Adalah Jam Pemakaian Misalnya Jadi Jam 8 Sampai Jam 12 Berarti Rentang Waktunya Itu Sebesar Selama 4 Jam Untuk KWH Dalam Satu Harinya Itu Perkaitan Beban Total Dengan Rentang Waktu Sehingganya Dapatkan Data Seperti Nah Untuk FB Atau Aktor Beban Harian Itu Merupakan Rumusnya Yaitu KWH Dibangkitkan Dalam Waktu Dibagi Beban Maksimum Dikali Waktu Untuk Beban Yang Dibangkitkan Itu Total Dari Satu Hari Maka Hasilnya Itu Sebesar 3460 Dibagi Dengan Beban Beban Puncak Dikali Dengan 24 Sehingga Didapatkan Hasilnya 7200 Dengan Pembagiannya Mendapatkan Sebesar 0,481 Atau Sebesar 48% Lalu Untuk Faktor Diversitas Yaitu Beban Maksimum A Ditambah B Dengan Ditambah C Yaitu Kelompok Dibagi Dengan Beban Maksimum Pada Hari Beban Tampak Tersebut Sehingga Untuk Beban Maksimum Yaitu Dijumlahkan Dengan Rumah Teksel Maksimum Sehingga Didapatkan Data Sebesar 430 Dengan Beban Maksimum Yaitu 300 Kilowatt Pada Pukul 12 Sampai 14 Sehingga Didapatkan Dan Angkanya Sebesar 1,4333 Lalu Untuk Kapasitas Kapasitas Trafo Dikari Sendiri Yaitu Puncanya 300 Kilowatt Dibagi Dengan Efesiensi Yaitu Dapatkan Datanya Sebesar 352 994 12 KVA Dan Ini Merupakan Data Yang Diambil Dari Tabel Distribusi Jam Pemakaian Beban A Beban B Beban C Demikian Demikian Jawaban UAS Sistem Distribusi Tenaga Listrik 2 Saya Kali Ini Saya Mohon Maaf Apabila Terdapat Kesalahan Dalam Pengucapan Memukum Perbuatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh